Intro Ronaldo ukir sejarah asis paling menakjubkan sekaligus pecundangi Lionel Messi. Ya, melihat bagaimana sih pertandingan kali ini yang dilangsungkan oleh Ronaldo saat membela Al Nassar. Sejujurnya, pada laganya itu publik benar-benar memperhatikan secara detail saat Ronaldo bertanding. Baik kesalahan sang mega bintang, baik saat dirinya bermain baik ataupun buruk, semuanya diperhatikan secara presisi. Di pertandingannya itu, Ronaldo yang sebelumnya berhasil menampilkan performa yang baik tentunya sudah tidak aneh. Ia akan mendapatkan tuntunan yang lebih. Dimana sang bintang asal Portugis ini jika terpeleset saja, maka orang-orang akan langsung menyerang dari segala sektor permainannya. Kendati demikian, bukan hanya itu saja sih yang dibicarakan di pertandingan antara Al Nassar melawan Al-Taiwan ini. Tidak melainkan adalah mengenai perhatian publik terhadap satu kejadian yang dialami Ronaldo saat bertanding selama 90 menit. Lalu apa sih yang disorotinya itu? Nah, di pertandingannya itu Ronaldo mencetak satu asis yang sangat luar biasa. Ronaldo membelah situasi dua perumpamaan. Bagaimana cara dirinya bertanding? Saat memegang bola, Ronaldo mengamati di mana posisinya seharusnya terbuka. Dan luar biasanya, dalam momennya itu seperti mempunyai mata elang yang besar. Ronaldo mampu mengarahkan bola pada posisi yang mustahil digapai. Bahkan bisa dibilang arah bola yang dituju oleh Ronaldo dalam momennya tersebut melengkung bak putaran gansing, hampir menyentuh putaran sempurna. Asis Ronaldo ini tentunya asis paling epik di Arab Saudi dan tentunya Asia. Sebab mungkin asis tersebut sering dilakukan oleh playmaking hebat? Dan hanya terjadi sekali dua kali dalam sepak bola Asia untuk playmaker tertentu. Akan tetapi, untuk seorang penyerang tengah yang berusia 38 tahun, tentunya asis yang dilakukan oleh Ronaldo itu adalah asis sempurna ketika bertanding. Dan luar biasanya lagi, apa yang dilakukan oleh sang megabintang yang berusia 38 tahun tersebut adalah buah hasil yang mungkin menjadi permainan terbaiknya. Sebab Ronaldo bukan hanya menjadi penyerang tapi playmaking. Nah, bagi Ronaldo, asis tersebut menjadi sejarah untuknya karena merupakan yang pertama bersama Al Nassar. Selain itu, Ronaldo juga berhasil mencundangi Lionel Messi. Ya, pasalnya, CR7 sudah mengemas satu asis di tahun 2023. Sedangkan Napulga belum membuat satu asis pun buat PSG di tahun 2023. FIFA dan UEFA butuh nama Ronaldo agar penghargaan Eropa kembali tidak sepi. Setelah dirinya berhasil menciptakan 4 atau 3 sejarah hanya dalam satu pertandingan di Al Nassar. Sejujurnya, untuk pertandingan kali ini Ronaldo diberikan kesempatan yang lebih saat bertanding. Di mana, sang megabintang yang berusia 38 tahun itu masuk dalam nominasi FIFA X Pro sebagai pemain dari Asia. Kita mengetahui bahwa Ronaldo memang sudah tua dan dirinya menjadi salah satu pemain yang paling tua di lini serang yang masuk dalam nominasi FIFA X Pro tersebut untuk pembelian skuad terbaik di tahun 2023. Ronaldo menjadi satu-satunya pemain yang bermain di Asia dan masuk dalam nominasi tersebut. Bahkan beberapa pemain Asia yang bermain di masa premiernya seperti Sang Hongmin tidak terlihat dalam daftar sebagai pemain terbaik untuk pemungutan suara di tahun 2023. Terpilih atau tidaknya Ronaldo memang tidak diperdulikan lagi. Sebab di tahun 2022 adalah tahun terkelam dan terburuk bagi sang megabintang. Bukan hanya berbicara masalah paceklik gol, akan tetapi bahkan Ronaldo sama sekali tidak percaya oleh rekan saat timnya dan tidak diberikan bola seolah-olah dirinya adalah penghambat. Akan tetapi walaupun demikian, Ronaldo tetap masuk dalam pemain terbaik FIFA di tahun 2022. Dimana dirinya memang di awal tahun sempat bermain bagus dan tidak menutup mata. Sebelum masuknya, tenhak Ronaldo sangat gacor sekali di Inggris. Sangat disayangkan semua itu berubah semenjak media menghancurkan namanya di saat salah satu putra kembarnya meninggal. Masuk dalam konteks kembali, dengan terpilihnya Ronaldo yang di umur ke-38 masuk ke dalam nominasi itu membuktikan bahwa Ronaldo adalah pemain yang paling berpengaruh di Asia. Di saat Shafi pindah ke Qatar, tidak ada yang memperhatikan. Iniesta bahkan Ibra pun sama sekali tidak diperdulikan oleh FIFA. FIFA memasukkan nama Ronaldo untuk meramaikan pemilihan squad yang membuktikan bahwa Ronaldo bukan hanya pemain besar di Asia, tapi ikonik. Alasan FIFA memasukkan Ronaldo bukan karena Ronaldo bermain bagus, karena Ronaldo sudah bermain buruk di tahun 2022. Kecuali tahun 2023, di Al-Nasar mungkin akan berubah. Tapi FIFA bak butuh Ronaldo hanya untuk meramaikannya. Karena Ronaldo sosok paling berpengaruh di dunia. Oke, sangat layak sebagai pemain terbesar di Asia untuk masuk dalam nominasi tersebut. Namun di Liga Champions pun terjadi demikian. Di mana Ronaldo masuk dalam tiga nominasi berbeda dan itu adalah hasil kerja kerasnya. Ronaldo masuk dalam daftar nominasi posisi yang berbeda untuk menjadi pilihan yang terbaik dalam daftar posisi Liga Champions. Posisi penyerang, posisi gelandang, hingga posisi winger. Ronaldo sempat masuk dalam nominasi itu dan satu-satunya pemain yang mendapatkan tiga pemungutan suara untuk tiga nominasi tersebut. Yang membuktikan bahwa pengaruh Ronaldo besar sekali untuk Eropa. Padahal dirinya kini bermain di Al Nasser. Di saat semua legenda pemain di Asia tak ada yang memperhatikannya. Ronaldo diperhatikan oleh semua kalangan dunia, termasuk yang kembali membuktikan bahwa Sang Mega Bintang memiliki ciri khas yang unik yang tidak pernah dimiliki pengaruhnya oleh pemain manapun. Terima kasih telah menonton! Nah, jadi bagaimana nih kalau menurut kalian? Tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar ya! See you! Terima kasih telah menonton!